Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di video ke-19 dari 30 tokoh Jailyah yang mungkin Anda tidak tahu Abdu'amir bin Saifi Ini adalah tokoh ke-19 kita Abdu'amir bin Saifi ini juga dikenal dengan nama Abu Amir Sirahib Tapi Rasulullah SAW menyebutnya dengan Sifasik Jadi namanya dia Abu Amir Sifasik Dia ini adalah pemuka suku Aus waktu semasa Jahiliyah dulu Nah ketika Islam datang ke Madinah Dia ini secara terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW Dia kemudian keluar dari kota Madinah Kemudian pindah ke Mekah bergabung dengan orang-orang Quraysh Kemudian dia membujuk dan mengajak orang-orang Quraysh Untuk memerangi Rasulullah SAW Sebelum Abu Amir keluar dari kota Madinah Dia pernah mendatangi Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW baru tiba di Madinah Dia datang kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Dia bilang, Wahai Muhammad agama apa yang kau bawa ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku membawa agama yang lurus, agama Ibrahim Kemudian dia bilang, oh aku pun memeluk agama ini Rasulullah SAW kemudian bilang, tidak kamu tidak memeluk agama ini Kemudian dia bilang, tentu saja aku memeluknya Muhammad, engkau telah membawa hal-hal baru di dalam agama ini Yang tidak ada sebelumnya Kemudian Rasulullah SAW bilang, tidak aku tidak melakukannya Aku membawa agama ini dalam keadaan putih bersih Kemudian dia bilang, dia mengancam Rasulullah SAW Dia bilang, sesungguhnya seorang pendusta itu Akan dimatikan Allah dalam keadaan terusir asing dan sendirian Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya tentu saja siapa yang berbohong atau berdusta diantara kita Maka Allah akan melakukan atau memperlakukan dia seperti itu Setelah Rasulullah SAW menjawab seperti ini Kemudian Abu Amir si Fasik ini pun keluar dari kota Madinah dan pergi menuju Mekah untuk bergabung dengan orang-orang Quraish Ketika terjadi perang Uhud, Abu Amir si Fasik ini ikut di dalam barisannya pasukan musyrikin Mekah Kemudian sesaat sebelum terjadinya perang Uhud ya Dia bilang kepada orang-orang Quraish Dia bilang, wahai orang-orang Quraish, biarkan saya yang maju duluan Untuk saya pengaruhi pasukan muslimin Karena kalau orang-orang Aus itu lihat saya Pasti mereka akan patuh dan ikut barisan saya lagi gitu Karena saya ini dulu pemukanya suku Aus Kemudian orang-orang Quraish bilang, oke lah silahkan gitu Kemudian majulah ini Abu Amir si Fasik ini kehadapan pasukan muslimin Kemudian dia berteriak, wahai orang-orang Aus Sesungguhnya saya ini adalah Abu Amir Kemudian orang-orang Aus menjawab Wahai Abu Amir si Fasik Sesungguhnya Allah tidak akan memberikanmu kesenangan Kemudian Abu Amir ini dia balas Dia bilang, waduh kayaknya ada yang tidak beres ya Dengan kaum saya, peninggal saya begitu Padahal dia tidak sadar yang tidak beres ini dia ini Kemudian setelah dia sadar bahwa dia tidak bisa mempengaruhi Suku Aus di dalam pasukan muslimin ini Akhirnya dia mundur Dan ketika sudah terjadi perang Uhud Perang Uhud sudah meletus Abu Amir si Fasik ini membantu kavalerinya Khalid bin Walid Dan berperang secara ganas dia ikut di situ Pada waktu itu Khalid bin Walid terdial lawan belum masuk ke Islam Kavaleri Khalid bin Walid ditopang dengan Abu Amir si Fasik ini Kemudian melancarkan tiga gelombang serangan Ke sayap kiri pasukan muslimin Yang mana sayap kiri pasukan muslimin ini dipimpin oleh Al-Mikdad bin Amrur r.a Jadi menurut saya ketika membaca perang Uhud ini Salah satu big matchnya perang Uhud Adalah pertemuan antara Khalid bin Walid versus Al-Mikdad bin Amrur Ini dua orang yang sama-sama luar biasa Kemudian tiga kali gelombang serangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Dari pasukan musyrikin ini Selalu gagal Selalu gagal Selalu patah serangannya Karena mereka selalu dipanah oleh detasemen pemana di atas bukit Nah ada detasemen pemana di atas bukit itu jumlahnya 50 orang Di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair Ini ditugaskan oleh Rasulullah s.a.w. untuk berada di atas bukit Dan melancarkan serangan dari jauh aja gitu Jadi kalau sekarang ini macam orang pakai AWP skop kali 10 gitu Terakh terakh gitu Sniper Leslie Nah kemudian ketika pasukan muslimin sudah menang pada awalnya Sudah menang pasukan musyrik ini lari akhirnya Lari maksudnya mundur mereka Mereka mundur Orang-orang mulai mengumpulkan ganimah Harta rampasan perang Nah kemudian pasukan muslimin yang detasemen pemana di atas bukit ini Mereka ada 40 orang yang turun untuk ikut mengambil ganimah Atau harta rampasan perang Meninggalkan Abdullah bin Jubair dengan 9 orang lainnya Jadi tinggal 10 orang di atas ini Padahal Rasulullah s.a.w. itu sudah bilang Kepada mereka di detasemen pemana ini Bahwa dalam keadaan apapun jangan pernah meninggalkan pos kalian Tetap saja disitu sampai semuanya sudah selesai Tapi ternyata di momen ini ada 40 orang yang turun mengambil ganimah Nah Khalid bin Walid pada waktu itu melihat itu Dan dia lihat pemanannya tinggal 10 Akhirnya dia memanfaatkan momen itu untuk melakukan manuver ke belakang Jadi ini bukit pasukan musyrikin disini Dia melakukan manuver ke belakang untuk menyerang pasukan muslimin dari belakang Ini manuvernya Khalid bin Walid Nah pada waktu itu akhirnya pasukan muslimin kocar kacir Karena manuver dari kavalirnya Khalid bin Walid ini Sampai-sampai Rasulullah s.a.w. itu mundur ke arah jalan bukit untuk mengatur serangan Tapi pada saat Rasulullah s.a.w. mundur ini Beliau terprosok ke dalam lubang Yang mana lubang itu dibuat oleh Abu Amir si Fasib Kemudian Ali bin Abi Talib r.a meraih tangan beliau Kemudian Talha bin Ubaidillah mengangkat beliau hingga Rasulullah s.a.w. bisa berdiri lagi Abu Amir si Fasib ini kemudian dia bisa selamat dari perang Uhud Dan dia kembali ke Mecca Pada tahun 8 Hijriah Rasulullah s.a.w. bersama dengan pasukan muslimin menaklukkan kota Mecca Kemudian pada saat itu dia pindah ke To'if Kemudian ketika penduduk To'if juga berbondong-bondong masuk ke Islam Ini penduduk To'if yang dulu pernah melempar Rasulullah s.a.w. dengan Zaid bin Haritha Itu yang diusir dilempar-lempar dengan batu itu Akhirnya penduduk To'if ini semuanya masuk ke Islam Mereka berbondong-bondong masuk ke Islam Nah ketika mereka berbondong-bondong masuk ke Islam Si Abu Amir si Fasib ini dia meladikan diri lagi ke Syam Kemudian dia tinggal di Syam sampai dia meninggal di sana Dan dia meninggal dalam keadaan terusir, asing, dan sendirian Sebagai tambahan teman-teman pasti pernah mendengar kisah salah seorang sahabat pada waktu perang Uhud Yang mana sahabat ini meninggal di perang Uhud Kemudian dia mendapatkan julukan Gasilul Malaikat Orang yang dimandikan Malaikat Ini terjadi karena sahabat ini pergi ke perang Uhud dalam keadaan junub Karena panggilan perang Uhud itu terjadi pada saat dia baru saja melangsungkan pernikahan Jadi dia berangkat ke perang Uhud dalam keadaan junub Kemudian di perang Uhud itu sahabat ini hampir saja membunuh Abu Sufyan bin Harb Tapi kemudian dia ditikam oleh Shaddad bin Al-Aswad Kemudian sahabat ini akhirnya meninggal di perang Uhud Dan ketika selesai perang dan kemudian pasukan muslimin mencari jenazahnya para syuhada di situ Dilihatlah jenazah dari sahabat ini basah kuyub dan masih menyisakan guyuran air Kemudian Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya sahabat ini jasadnya sedang dimandikan oleh Malaikat Nah sahabat ini namanya itu adalah Hanzalah bin Abu Amir Dia adalah anak dari Abu Amir Sifasik Dan inilah cerita tentang Abu Amir Sifasik atau Abdul Amir bin Saifi Semoga kita bisa mengambil hikmahnya teman-teman Dan sampai jumpa besok dan selamat berbuka puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh